hai 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 pemirsa ketemu lagi di dunia sini channel kali ini saya mau review jualan lagi ya Nah kali ini saya mau review tentang singgonium ini singgonium kayak gini ya tapi ini yang daunnya kecil kalau yang bersatu yang kayak gini nah singgonium ini nama latinnya itu adalah singgonium pidopidum atau pink allusion tapi orang kita orang Indonesia itu lebih gampangnya adalah singgonium pink ya nah jenis singgonium ini itu variasi warnanya banyak sekali ya Nah kalau untuk yang sejenis ini ya itu mempunyai variasi warna itu beragam jadi ada warna hijau seperti ini ya terus lebih dominan pink atau lebih dominan hijau sekali gitu ya atau ada yang warna putih nah oleh warna putih itu itu seperti ini ini ada campuran warna putihnya warna pinknya warna hijaunya gitu nah terus singgonium ini itu cara merawatnya juga gak kenapa susah sih sebenarnya gitu sepengalaman saya ya tapi tidak memerlukan perawatan khusus ya artinya enggak perlu dipupukin terlalu banyak atau diberi apa-apa lah singgonium itu ya daunnya dilap-lapin atau diberi nutrisi daun enggak sih gitu karena jenis singgonium ini adalah singgonium jenis tanaman yang cukup kuat gitu kenapa diban cukup kuat karena saya udah ngalamin sendiri dari semua polybag atau semua apa singgonium yang saya punya ya ada beberapa gitu ya juga ada yang dipot nah ini tumbuhnya beda-beda semua gitu padahal di tempat yang sama di ruangan yang sama airnya juga sama gitu ya tapi mereka tumbuhnya daunnya beda-beda satu polybag ini aja dia punya beberapa warna yang berbeda-beda ya ada juga yang dia banyak sekali pingnya nah seperti ini dia lebih dominan ping ada nah satu yang kemarin lebih banyak pingnya udah terjual ya jadi saya nggak bisa menunjukin nah jenis singgonium ini itu kalian bisa dapetin di toko SAP garden seperti biasa deskripsinya eh linknya ada di bagian deskripsi ya Nah di setiap video saya selalu ada deskripsi tentang link toko saya tinggal klik aja gitu ada di shopee sama tokopedia bisa berani juga ada nah pokoknya ya pemirsa singgonium ini mau lihat tempuyung nggak oh ya ini ya dikatu gitu ya nih saya mau ada iklan sedikit saya ini ini tempuyung dari mana coba nih kan saya lagi bikin video ya terus tuh lagi pada abis bolangnya anak-anak saya nih dan dapat tempuyung segini besar ini tempuyung dari mana oh Dede Oh dari itu dari budek tempatin budek Oh oke oke jadi ini ya eh intermezzo sedikit ya pemirsa jadi ada jenis tempuyung jenis tempuyung yang memang saya juga jual di toko saya dan ada review tentang tempuyung itu sendiri ada di setiap ap channel ya nah ini fungsinya sangat banyak ya kenapa saya jadi morisi tempuyung udah sebenarnya lucu juga sih tapi saya coba nanti di bit saya akan bikin review sendiri tentang tempuyung ini manfaatnya untuk wanita karena saya mengonsumsi juga gitu ya Oke ya balik ke singgonium lagi ya pemirsa sudah selesai ini termisinya dadah tempuyung aduh gimana sih apa bisa kembali ke singgonium ya kalau yang model kayak gini saya ada nih di tokopedia dan Sophia ini harganya pokoknya kalian lihat aja di link tokonya ya karena kalau saya kasih tahu harganya di video nanti kan tokonya berubah-berubah bisa naik bisa turun gitu jadi silahkan di cek aja di tokopedia atau Sophie kalau harganya berubah juga kita akan ubah harganya ini yang saya post di toko online adalah jenis yang model seperti ini ukurannya ya ya ukuran seperti ini harganya terjangkau pemirsa di toko saya harganya terjangkau enggak enggak mahal-mahal banget Oke pokoknya yang saya posting di toko adalah ukuran segini ya nih saya punya lima jenis ukuran segini nah lima polybag maksudnya nah untuk singgonium yang ukurannya segini ini pun harganya beda ya pemirsa ini sudah cukup rimbun ya tentunya kan kami berikan perawatan-perawatan ya ya perawatannya sih cuma cukup air aja sih yang pasti artinya perawatan yang kita lakukan itu ya normal aja gitu kalau udah dia menyempit gitu ya mereka nggak bisa bergerak kan harus dipisahkan terus kita lihat kadar tanahnya apakah dia itu bagus apa enggak terus kemudian apakah mereka cukup air atau enggak gitu itu aja sih perawatan yang kita lakukan gitu tempat kalian hujannya curah hujannya cukup tinggi itu lebih baik ditampung karena jenis tanaman-tanaman yang kita miliki di rumah itu itu lebih baik diseram dengan air hujan gitu ya daripada memakai air pam atau redeng gitu kan kalau air sumur malah nggak apa-apa sih sebenarnya ya tapi lebih bagus air hujan ya itu aja sih nah nih ya ukuran segini kita beda loh harganya nah jadi jangan disamain nanti kok beda sama yang di video beda sama di toko ya memang beda kalau yang segini harganya kita beda gitu biasanya kalau yang kayak gini-gini kita postingnya cuma satu jadi persatu persatu gitu jadi kalau diposting dengan harga yang relatif murah itu artinya kita punya stok yang seperti ini banyak ya kayak gitu tapi kalau yang udah rimbur udah besar atau jenis premium kita biasanya postingnya hanya cukup satu foto nah berstopot tidak tidak berstopot tetapi bonus polybag ya bonus tanah sedikit ya karena pengiriman kan juga mesti pakai tanah dong itu nggak mungkin kita pakai batang gitu aja ya jadi pakai tanah sedikit kasih apa semprotan sedikit air gitu baru di packing gitu relatif semua tanaman yang kita kirim dari SAP garden itu sampai di tujuan selalu baik gitu oke itu aja ya kira-kira pemiksa mengenai singgonium pink allusion ini semoga video ini dapat memberikan pertimbangan bagi kalian yang mau membeli tanaman di SAP garden ya kan semoga kalian yang nonton yang mungkin sudah ada yang beli gitu dari toko kami terima kasih kalau mau beli lagi ya silahkan kan ya pokoknya semoga video ini bermanfaat buat kalian menjadi bahan penting banget buat kalian ya jadi kalian pembeli tanaman juga nggak rugi nah kalau yang dipot ini dipot ini khusus yang offline jadi yang datang ke toko mau langsung biasanya mau tau beres aja gitu nggak mau dipindah-pindah jadi saya siapin dua pot untuk yang datang ke toko gitu jadi mereka tinggal angkut ini juga harganya beda tapi pokoknya kalau kalian mau dapetin yang murah itu yang versi seperti ini ya kurang segini ya pokoknya yang ada di link toko kami tuh versi murahnya ya jadi kalau mau tanya-tanya dulu di chat nggak papa boleh silahkan ya oke pemirsa begitu aja review hari ini semoga kalian terhibur videonya bermanfaat jangan lupa dibeli oh iya subscribe di like dan di komen di share juga boleh ya udah gitu aja pemirsa terima kasih sudah menonton sampai jumpa yaa